Presiden Jokowi Dodo kemarin baru saja meresmikan operasional komersial Moda Raya Terpadu atau Mass Rapid Transit Jakarta Fase Pertama di kawasan Car Free Day, Tamrin, Jakarta Pusat pada minggu 24 Maret 2019. Tidak hanya meresmikan operasi komersial MRT Jakarta Fase Pertama, Jokowi juga meresmikan peletakan batu pertama pembangunan MRT Jakarta Fase Kedua yang terbentang dari Bundaran HI sampai kota Jakarta Utara sepanjang 8,3 km. Acara peresmian MRT Jakarta ini sendiri juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutyoso, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar, dan perwakilan JICA ikut menghadiri peresmian MRT hari ini. Serta ada beberapa para pekerja seni yang ikut memeriahkan acara peresmian ini sendiri. Fase pertama MRT yang telah rampung dan bisa digunakan mulai 25 Maret 2019 kemarin dari pukul 11 siang hingga 5 sore. MRT ini dibangun dari stasiun Lebak Bulus sampai stasiun Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 16 km. Masyarakat yang ingin menggunakan moda transportasi masal terbaru di Jakarta ini harus menggunakan kartu perjalanan yang wajib mereka tepingkan saat akan menggunakan MRT. Meski begitu, PT MRT Jakarta masih akan memperlakukan operasi komersial gratis selama sepekan ke depan, mulai Senin 25 Maret sampai Minggu 31 Maret 2019. Setelah itu, per 1 April 2019, MRT Jakarta akan menerapkan operasi komersial berbayar, sesuai dengan tarif perjalanan yang telah disepakati oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Pada masa operasi komersial gratis pada 25 sampai 31 Maret 2019, MRT Jakarta akan mengoperasikan sebanyak 7 rangkaian kereta dan 1 rangkaian kereta cadangan. Operasional akan dilakukan mulai pukul 5.30 sampai 22.30 malam. Sementara pada operasi komersial berbayar per 1 April 2019, perusahaan akan mengoperasikan 14 rangkaian kereta dan 2 rangkaian kereta cadangan, dan operasional akan dimulai pukul 5 sampai 24 malam.